12 tahun berumah tangga, istri suami saat tertidur karena ketahuan menikah lagi. Gimana ceritanya sih ini? Jadi ada seorang pria, kita sebut aja namanya Parno. Parno, oleh istrinya sendiri karena ketahuan menikah lagi. Peristiwa terjadi di Kusi Banyuasin, Sumatera Selatan pada Jumat 23 Februari. Sekitar pukul 5 pagi. Sang istri, yang kita sebut aja namanya Bella. Saat itu Bella merasa emosi melihat Parno sedang tertidur pulas. Karena sudah lama menyimpan rasa cemburu terhadap Parno yang kerap berselingkuh. Kemudian ketahuan menikah lagi dengan kondisi istri kedua sudah hamil. Bella pun akhirnya mengambil saj**, langsung... Parno sontak terbangun berteriak, ya intinya Parno sekarang sudah... Kepolisian mengatakan dari hasil pemeriksaan, motif pelaku nekat, he-o, adalah karena cemburu suaminya menikah lagi. Dan ada interviewnya juga katanya memang tidak menyangka selama belasan tahun menikah bahwa suaminya akan menikah lagi. Well anyway, barang bukti yang diamankan yakni berupa satu... Guys, ini jatuhnya Bella itu akhirnya dijerat hukuman KDRT ke si Parno ya. Terancam hukuman 10 tahun penjara. Tunggu, ini kita bahas dulu satu-satu ya guys ya. Nomor satu, jelas sebenarnya yang dilakukan oleh Parno ini melakukan selingkuh. Habis itu karena dia hamil makanya harus menikah untuk embel-embel bertanggung jawab. Tapi kita ambillah dasarnya dari semua. Parno selingkuh. Berarti salah. Nah, tapi guys, yang dilakukan sama Bella jauh lebih salah dari yang dilakukan Parno. Ingat loh, dua-duanya salah. Tapi Bella itu udah kerana hukum. Masuknya makanya ke KDRT. Jadi kalau menurut gue pribadi ya, di posisi ini sakit hati pasti sakit hati guys diselingkuhin. Apalagi udah belasan tahun berumah tangga dan tiba-tiba tau secara mendadak kalau kayak gini. Tapi menurut gue yang dilakukan Bella seharusnya, boleh lah guys kita mencari jalan yang lebih pintar. Contohnya, yaudah cerein aja. Abis itu ya mungkin punya hidup masing-masing. Tapi balik lagi, gak segampang itu. Tapi yang pengen gue highlight di video ini adalah yang komen guys. Ada yang bilang gini. Gak apa-apa mbak, 10 tahun di dalam bisa bertobat sambil mengasah keterampilan. Nanti keluar punya keahlian, bisa jadi manusia yang lebih baik dan berguna. Kalau suaminya dijamin masa depan suram. Kucing aja males ngeliriknya. Dah gak guna. Anggep aja karma sudah sering menzolimi. Buat kalian di rumah yang berpikiran. Hal seperti ini guys. Ini ngaco banget sih buat gue ya. Gimana caranya dibilang gak apa-apa 10 tahun di dalam bisa bertobat sambil mengasah keterampilan. Tapi gini lah, enaknya jadi tetizen yang asal ngomong itu 10 tahun satu itu waktu yang sangat lama sekali guys. Ada jalan yang lebih bijak lagi atau cerai lah guys. Mencoba hidup sendiri guys. Walaupun gak gampang ya. Menurut kalian gimana? Tulis komen di bawah. Kita bahas lagi. Let's go. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax